Intro Gempa yang terjadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat atau NTB yang menyebabkan seratusan korban tewas dan ribuan warga mengungsi membuat simpati para anggota Polores Magetan Jawa Timur. Mereka mengumpulkan bantuan berupa makanan, minuman, selimut, dan baju layak pakai di Mapolres Magetan. Menurut Muslimin, Kapolres Magetan berempati dengan adanya gempa bumi di Lombok, NTB. Pengiriman bantuan satu truk ini sebagai rasa kemanusiaan untuk meringankan penderitaan korban gempa di sana. Ya, kami juga berempati akan adanya bencana tempat bumi ya di Lombok, NTB. Ini rasa kemanusiaan kami, Polores Magetan juga ini melaksanakan pemberian bantuan. Nanti ini juga dikoordinasikan dengan Polores Jajaran Koril 5 yang mana nanti bantuan ini akan dikumpulkan di Lanut Iswah Yudi nanti bersama-sama dengan instansi yang lain setelah terkumpul di Lanut Iswah Yudi sinergi kita, TNI Polri, pemerintah daerah akan dikirim ke Lombok. Rencananya hari ini akan kita drop dulu ke Lanut Iswah Yudi untuk dikumpulir di sana. Bantuannya berupa apa aja dan? Ada sekitar, kalau dari Polores Magetan ada beras, beras sekitar 5 kintal indomie, susu, biskuit, selimut, sarung dan makanan yang lainnya termasuk baju layak pakai. Bantuan tersebut dimasukkan ke dalam truk pengendali masyarakat dan rencananya akan dikirim ke Pangkalan Udara Lanut Iswah Yudi untuk dikirim ke Lombok NTB menggunakan pesawat terbang. Tidak ada dikirim ke Lombok NTB menggunakan pesawat terbang.